Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman terima kasih sudah hadir di acara reading club Atau reading group 3 Yang disenggulakan oleh teman-teman di ayat Sekadar latar belakang saja Kegiatan reading group ini Berangkat dari kegelisahan teman-teman Ayat yang mengelola jurnal Nun Namun, jadi kami punya kegelisahan Paling tidak dua hal Yang pertama, berangkat dari masifnya tuntutan Untuk melakukan publikasi Kami merasa belum banyak ruang-ruang Yang mau bertekun untuk membaca Mengupgrade wawasan Tujuan kita membaca ini ada dua Seperti mana saya sampaikan sebelumnya Yang pertama adalah tentu untuk menambah konten Wawasan kita tentang konten Kemudian, perkembangan kajian keilmuan Al-Quran Yang kedua, kita juga ingin belajar Tentang bagaimana menulis artikel yang baik Bagaimana seorang penulis itu membangun argumennya Tahap demi tahap Bagaimana introduction itu ditulis Kami kira salah satu cara belajar untuk menulis yang efektif Adalah belajar bagaimana orang lain menulis Namun, tujuan kedua ini lebih tebal Daripada tujuan pertama Nah, kegiatan ini adalah kegiatan ketiga Sebagaimana teman-teman lihat di pamflet Kegiatan yang pertama dan kedua sudah kita laksanakan Tetapi kita laksanakan tertutup Hanya di antara teman-teman yang mengelola jurnal Sekitar 20-an orang Tetapi presentasinya bisa teman-teman akses Melalui YouTube Ayat Se-Indonesia Dan kami juga akan berterima kasih Kalau teman-teman subscribe dan support Akun YouTube kami Yang pertama, kemarin kita membahas tentang Masih dalam Encyclopedia of the Quran Dan Encyclopedia Di Islamic Encyclopedia of the Quran Saya enggak lupa judulnya Yang kedua, itu dipresentasikan oleh Muhammad Zain Qadhafi Kemudian yang kedua, kita mendiskusikan Artikelnya Karen Bauer The State of Quranic Studies Kebetulan saya waktu itu yang melakukan presentasi Jadi itu bisa diakses di YouTube Ayat Yang kedua belum di-upload Tapi insya Allah akan segera di-upload Jadi itu latar belakang dari kegiatan ini Dan hari ini kita akan membincang Saya kira salah satu artikel penting Yang akan sedikit Kalau dalam hemat saya mendobrak Wawasan kita tentang Sebenarnya tafsir modern itu seperti apa Artikelnya ditulis oleh Peter Coppens Yang akan mempresentasikan adalah Fadri Lukman Pak Fadri Lukman adalah dosen dari UIN Sunan Kalijaga Beliau alumni UIN Sunan Kalijaga S1-S2 Kemudian S3-nya Kuliah di Jerman Di Freiburg University Bersama dengan Johan Haping Silahkan Pak Fadri Atau Mas Fadri Udah Fadri Terima kasih Mbak Lynn Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mbak Lynn Terima kasih Mbak Lynn atas perkenalannya Terima kasih kepada teman-teman semua yang ikut Yang kita bahas di modernity and polyvalence Apakah modernitas itu mengakhiri polyvalency Apa ya polyvalency ini ya Kayaknya Echofalency indonesianya agak sulit ya Nanti akan dijelaskan dengan bahasa yang lebih elaborate Cuman Kalau dicari kosa kata yang Satu kata untuk polyvalency ini Kayaknya sulit mencari katanya Some observations on tolerance for ambiguity in Sunni Tafsir Jadi Beberapa Some observations Observasi kajian berkait Tolerance for ambiguity in Sunni Tafsir Toleransi terhadap ambilitas dalam Tafsir Sunni Ini tulis oleh Peter Coppens Artikelnya diterbitkan di Journal of Quranic Studies Tahun 2021 ya Nomor 3, kolom 1 Cukup panjang 35 halaman 36 sampai halaman 70 Tapi sebenarnya kontennya cuman 22 halaman Jadi Notenya cukup panjang Notenya ini dari halaman Ke 23 sampai halaman 35 Hampir 40 persen notenya Ya Dalam pertemuan kali ini Saya akan lebih banyak Membahas pengantarnya ya Di bagian isi mungkin nanti akan ada Beberapa Diskusi cuman akan lebih banyak Saya akan lebih banyak membahas pengantar Karena disitu Disitu saya rasa kekuatan besar dari artikel ini Sehingga artikel ini pantas untuk kita bahas disini Coba kita lihat di paragraf pertama itu There is currently a popular conception that Islamic culture were historically very open Polivalent and tolerant of ambiguity But that they from a certain time became more monofalent with harder truth claims Jadi Ada konsepsi yang populer bahwa Islamic culture Jadi budaya-budaya Wilayah yang terislamkan Yang masuk ke dalam Budaya Islam Were historically very open Biasanya bersifat terbuka Polivalent and tolerant of ambiguity Toleran terhadap ambiguitas Ambiguitas ini maksudnya adalah Kemauan atau kecenderungan untuk menerima beragam pendapat Beragam pandangan Jadi kita lihat misalnya kitab-kitab tafsir Terutama ini tafsir ya kajiannya disini Itu menampilkan banyak sekali pendapat-pendapat dari wayat-wayat Dan biasanya Tidak banyak Mufasir itu menampilkan personal preference-nya Ya ada, tapi itu bukanlah It's not the rule Bukan norma tafsir Dalam tradisi itu Seolah Mufasir menyampaikan pandangan dia Mufasir lebih suka untuk menampilkan banyak pandangan Dan banyak pandangan itulah yang disebabkan polivalent Jadi menampilkan banyak pendapat Dalam sebuah literatur, tafsir Itu polivalent Nanti kemudian dia lawankan disini dengan monovalent Poli dan mono Poli, mono Mono yang single Jadi kecenderungan untuk menampilkan satu pendapat Dan satu pendapat itu dianggap sebagai pendapat yang paling benar Sekaligus mengekskusi atau mereduksi Signifikansi dari pendapat-pendapat yang lain Biasanya, historically Peradaban Islam itu open, prevalent, dan toleran terhadap ambiguitas Biasanya terbuka, beragam, dan toleran Atau menghargai ambiguitas Itu kecenderungan untuk tidak memutuskan satu makna Tetapi, at a certain time Dalam satu masalah tertentu Dia menjadi monovalent Dia menjadi monovalent Jadi muncul satu pendapat Dan satu pendapat inilah yang dianggap paling benar Dan yang lain With other truth claims Dengan truth claim yang lebih besar Nah According to Syahab Ahmed In his much discussed wadi Islam This was the result of social egalitarianism of simple truth Jadi penyebabnya menurut Syahab Ahmed Salah satu sarjana yang paling kuat Saya rasa dalam konteks ini Penyebabnya adalah social egalitarianism of simple truth Saya rasa istilah ini perlu dipahami dalam konteks bukunya secara lebih pas Biar kita bisa memahami ini Cuma saya belum membaca buku Syahab Ahmed Cuma apa yang saya pahami dari sini adalah Simple truth in modernity Jadi modernitas itu percaya kepada simple truth Dan itu datang dari egalitarianism Nanti dia akan ada istilah ini Postmodern social hierarchies Jadi Premodern social hierarchies Jadi sebelum masa modern itu ada social hierarchies Dan social hierarchies itu memiliki diverse epistemological register Memiliki cara pandang epistemologis yang berbeda-beda Jadi perbedaan cara pandang epistemologis yang datang Dari premodern social hierarchies itu memunculkan banyak suara Dan banyak suara itu dipertahankan apa adanya Tapi modernity itu egaliter Hierarkinya menghilang Dan egalitarianism ini berakhir kepada simple truth Begitu saja yang bisa saya sebut Saya sampaikan terkait Syahab Ahmed sekarang Terus dia juga mengutip Thomas Bauer Menyampaikannya dalam konteks Thomas Bauer Thomas Bauer yang membahas Apa ya Yang dia juga setuju dengan Dengan Ahmed ini bahwa ada Decline of the multisimplicity Of understandings in Islam in modernity Adanya penurunan multisimplicity Multi-multi-multi-multi-multi-multi-multi-multi-multi-multi Apa ya bahasa Indonesia nya ya Ya sama lah maksudnya Keragaman makna Keragaman pemahaman Di zaman modern itu Kecenderungannya ya Inilah yang benar dan yang lain salah Jadi seperti itu Dan itu dia kaitkan dengan Menguatnya Salafisme Nah Itu kira-kira begitulah Isi dari paragraf ini Terus ada waktu ya Rentang waktu After the second half of the 19th century Jadi pergeseran dari polivalensi Menjadi monovalen itu Berada di second half Jadi setengah abad kedua Setengah abad kedua Dari abad ke-19 Nah itu Tapi yang paling penting Di sini Secara teknis ya Saya lihat Bahwa paragraf ini Artikel ini dibulai dari sebuah Dimulai dari sebuah Problem teoritis Jadi ini Saya rasa ini salah satu Salah satu pendekatan yang Pendekatan teknis Teknik penulisan yang Bisa kita tiru ya Karena Dalam disiplin ini Dalam disiplin ilmu tafsir ini Bisa kita berangkat dari Sebuah problem Atau klaim teoritis Jadi Ada sarjana Ada Seorang sarjana Ini dua orang Yang disebut sini Thomas Bauer Sama Syahab Ahmad Yang Mengidentifikasi Ada perubahan kultur Epistemologis muslim Di dunia ini Di dunia islamic culture Dari yang Polivalens menjadi Monovalens yang terjadi Di pertengahan Kedua abad ke-19 Itu Teori yang dimunculkan Oleh mereka Teori ini Mereka dapatkan dari Riset mereka terhadap Beberapa kajian Ya disebutkan Sebagian disini Tapi kita lihat disini Bahwa artikel ini Dibulai dari itu Jadi dia langsung Memperlihatkan Ini loh Problem teoritisnya Jadi Ini Sebagai sebuah Pendahuluan Dan paragraf pertama Itu saya rasa Sangat kuat sekali Karena disini Langsung kelihatan Signifikansi kajian Langsung kelihatan Tujuan kajiannya apa Dan Literatur review-nya Langsung kelihatan juga Dalam satu paragraf ya Biasanya kita kan Kita kotak-kotak kan ya Terutama ketika Ya ada Satu Apa ya Dalam konteks Teman-teman yang sedang Diajak untuk Menulis Dengan Konsep Akademik Itu biasanya Diberikan template kan Supaya Bisa Perlahan-lahan Masuk ke dunia Akademik ini Tapi Dan template ini Biasanya kan dibagi kan Paragraf utama Signifikansi Paragraf kedua Tujuan Dan seterusnya Tapi disini kita melihat Dalam satu paragraf ini Semua itu langsung Muncul Dan itu muncul Mengapa dia bisa muncul Seperti itu Karena dia Datang bukan lewat Observasi Terhadap objek material Terhadap materi kajian Tapi lewat Apa Lewat Diskusi Teoritis Jadi Apakah benar Abad ke-20 Modernitas itu Mengakhiri Polivalensi Dan dia memulai Paragraf pertamanya Langsung Ketemu dengan hal itu Nah Ini dalam konteks Lebih luas Dalam konteks Epistemologi Islam secara Lebih luas Di paragraf kedua Dia masuk ke Lebih sempit Ketaksir Dan disini Dia membawa Nama Norman Calder Jadi Norman Calder Juga lebih kurang Memiliki kesimpulan Yang sama Dengan Syahab Ahmad Dan Thomas Bauer Cuman Calder Berbicara lebih sempit Di tafsir ya Kalau yang dua ini Sepertinya berbicara Dalam konteks Yang lebih luas Dia di tafsir Dia berbicara Bahwa Dia Norman Calder Dalam artikel dia Tafsir Dia juga menyebut Bahwa Polivalensi itu Adalah Karakteristik Tafsir Jadi Which is Constitutive Of the genre Jadi genre Tafsir itu Konstitusi Materi Pembentuk Karakter pembentuk Utamanya Adalah Polivalensi Itu karakter Utama Dari Tafsir Dan dia Juga mengidentifikasi Bahwa Dalam satu momen tertentu Polivalensi Tafsir itu Bergeser Berkurang Dan berkurangnya itu Ditandai lewat Ibnu Kasir Jadi masanya Lebih awal ya Ibnu Kasir itu kan Abad 1371 14 Disini Syahab Ahmad Dan Thomas Bauer Berbicara di abad 19 Ibnu Kasir Ada di abad Ke 14 Jadi Ada problem Disitu Itu yang Dia kaji Di paragraf berikutnya Kita langsung Melihat bahwa Ini Paragraf ini Satu dan dua Ini dia mereview Teori-teori yang ada Dia sampaikan Teori yang ada Seperti ini Di paragraf ketiga Dia menyampaikan Assessmentnya Terhadap teori itu Dia menyampaikan Penilaiannya Nah Ketika penilaian ini Langsung Kelihatan Sebenarnya Ide utamanya Although These two studies Boa Seminal Seminal ini Itu ya Rintisan Rintisan dan Sangat berpengaruh Calder's impressive study In particular Has been very important For continuing Validative Studies Both Calder and Bauer Make far reaching Conclusions On the genre As a whole Based on a Relatively modest Set of samples Jadi Calder dan Bauer Itu mengambil Kesimpulan Dari Relatively modest Set of samples Samples mereka itu Sebenarnya Pecil Tetapi Kesimpulan mereka Besar Itu asesmen dia Terhadap teori Yang ada itu Not only do they Admit it Not only do they Focus on just One time Mereka itu Hanya fokus Kepada satu tema Saja Calder fokus Kepada Cerita Nabi Ibrahim Bawa fokus Kepada Surat 97 Surat apa ya Yang gak hafal Urutan Dia also fokus Selain Temanya kecil Satu ayat Kelompok ayat tertentu Tapi juga Kitab Tafsir Yang diteliti Juga Sedikit Calder Dia berbicara Akkabari sampai Mdukasir Dan dari Akkabari sampai Mdukasir itu Hanya beberapa Saja Sebenarnya Yang Kuat Dia bahas Yang lainnya Sedikit Nah sementara Bauer Dia meneliti Al-Mawardi Dan dibandingkan Dengan Uthaymin Dan dia Tidak menjelaskan Mengapa Dua sampel ini Yang dia jelaskan One could even State that He is making Something of A caricature Of Islam's Modernity By only focusing On Ibn Uthaymin Caricature Ini gimana ya Ini Sebuah Sarkas ya Apa ya Bahasa Indonesia Menerjemahkan Ini secara Kedalam Bahasa Indonesia Tapi masih Memunculkan Nuansa Sarkastiknya Seperti apa ya Jadi Bauer itu Dia berbicara Terkait Modernity Dalam Islam Tapi hanya Fokus Pada Ibn Uthaymin Saja Bahkan Uthaymin Itu Not a central Name at all And still very Vital Bahkan Uthaymin Bahkan Uthaymin Itu juga Bukan Nama Sentral Dalam Tafsir Di dunia Kontemporal Jadi kok Bisa-bisanya Bauer Mengambil Kesimpulan Lewat Uthaymin Saja Jadi Kita lihat kan Disini Paragraf pertama Dan kedua Dia menjelaskan Teorinya Paragraf ketiga Dia menampilkan Asesmennya Penilaiannya Paragraf keempat Juga seperti itu Bagaimana penilaiannya Terhadap Calder Dia kunci Di paragraf ini Bahwa It may reasonably Be argued That such a limited Approach is somewhat Invisible Given the Passence of Genre Bahwa Memang Mereka Gak punya jalan Sebenarnya Selain memilih Milih Kitab Tafsir tertentu Ayat-ayat tertentu Tetapi It may arguably Be exactly One selection Of works And types Of things And phrases That predetermine Once conclusion Tetapi Jangan-jangan Nih Pilihan ayat Sama pilihan Kitab Tafsir yang diteliti Itu Mengantarkan dia Kepada kesimpulannya Predetermine Once conclusion Jadi Tidak mendapatkan Konklusi Yang panoramik Konklusi Yang cukup Luas Karena Pilihan-pilihan Tafsirnya Spesifik Jadi tidak bisa Tidak bisa Dianggap Representatif Untuk mengungkap Sejarah Tafsir secara Lebih luas Artikel ini Ini Tulisannya Ini saya Teman-teman Tidak usah terganggu Dengan warna-warna Ini ya Garis-garis Yang berwarna merah Hijau Biru Biasanya Pada awalnya Saya memang punya ide Mengapa ini Baru warna-warna Kalau tidak salah Ide-nya awalnya Waktu baca ini Yang hijau-hijau ini Ketika dia Menginterpretasikan data Atau Mereview data Yang biru ini Suaranya Si penulis sendiri Suara yang datang Dari dia sendiri Mungkin teman-teman Teman-teman Mahasiswa Terutama Bisa Mencoba Seperti ini Tapi saya Kadang-kadang Tidak konsisten Masalahnya Ketika membaca Terus Sudah Masuk ke dalam Bacaan ini Terus lupa saja Dan apalagi Teknis Kadang-kadang Sudah terlanjur Dikasih warna biru Dan sebagainya Tapi Di sini Kayaknya masih benar Di paragraf ini Itu Suara-suara Yang datang Dari Penulis Dan tentang Tulisannya Kalau ini Adalah interpretasi-interpretasi Dia terhadap Data Atau terhadap teori Yang dia sampaikan Di dalam artikel ini Nah Di sini Dia Intense To offer A wider example Of commentaries Jadi Tadi dia sebutkan Kelemahan dari Bauer Dan kelemahan dari Calder Adalah memilih Sample yang sedikit Maka Jalan keluarnya adalah Wider sample Sample yang lebih luas Dan apakah Whether It perhaps Of a different picture On the decline Of polyvalence Apakah Sample-sample Yang dia Gunakan itu Perhaps Of a different picture On the decline Of polyvalence Apakah Bisa membuat Kita menemukan Narasi baru Terkait Menurunnya Polyvalency Nah Kasus yang dia Bahas adalah The prophet Shall God In this worldly life Satu kasus juga Satu ayat Dua ayat Sebenarnya Yang dibahas Ini Jadi disini Dia mendefinisikan Objek materialnya Saya review lagi Dari awal ya Saya Agak Agak itu tadi Agak random Tadi ya Disini kita melihat Bahwa Pertama Di bagian Pendahuluan ini Dia datang Lewat Problem teoritis Menyampaikan teorinya Dalam dua Atau tiga Paragraf Habis itu Dia ases Dia Sampaikan Penilaiannya Terhadap Teori itu Dan kelemahan-kelemahan Yang ada di sana Lalu Lewat kelemahan-kelemahan Itu Dia Berupaya Untuk menjawab Kelemahan itu Berupaya Untuk Menjawab Kelemahan itu Dan Untuk itu Dia Kreatif Mencari Sampel baru Dan Menentukan Metode Yang dia gunakan Nah Tadi saya Udah Membahas Sedikit Bahwa Ini Salah satu Pendekatan Yang cukup Bisa Kita gunakan Dalam Karena Disiplin Mudah-mudahan Teman-teman di sini Di IAT Atau Disiplin ilmu Tafsir semua ya Jadi Objek materialnya kan Sebenarnya sama ya Kita tafsir Literatur gitu ya Kita kan Akhir-akhir ini melihat Banyak Perdebatan Banyak Gambaran Deskripsi Mengenai Metode Dalam Artikel Atau Dalam Tesis Resultasi Deskripsi Bagian Metode itu Dibikin Sangat Baku Sangat Kaku Metodenya Kualitatif Dengan Metode Deskriptif Analitis Dan seterusnya Begitu ya Yang Itu udah semakin Template Tetapi sebenarnya Dia tidak Menjelaskan Apa yang dilakukan Oleh penulis Ketika Membahas Kajiannya Disini kita Tidak melihat itu kan Artikel ini Menggunakan Metode Ini dan itu Dengan Begini Begitu Enggak Dia tidak Dia tidak Gunakan Itu Dia Mendefinisikan Metodologinya Disini Disini Di paragraf Ini Metodologi Dia Adalah Tekst Ini gimana Bacanya Lung Ketika Ketika Kalder Dan Bauer Simple Sampel Dia sedikit Maka Saya Mendefinisikan Metodologi Saya harus menggunakan sampel yang banyak. Kitab tafsir yang banyak. Jadi kan begitu saja dia menyampaikan metodenya. Langsung jelas. Jadi tidak dengan banyak kosakata-kosakata ritual. Kosa-kata-kosakata mitos. Metode dalam artikel ini adalah begini, begitu, begitu. Tapi langsung. Wider sample, to see whether it perhaps of all. Dan tujuannya, sampelnya lebih luas dan tujuannya adalah untuk ini. Dan ayat yang dikaji lebih spesifik lagi. Kitab tafsirnya lebih banyak. Ayat yang dikaji adalah terkait apakah Nabi Muhammad melihat Tuhan atau tidak. Ini jadi satu pertanyaan juga buat kita. Ketika dia mengkritik Calder dan Bauer karena hanya mengambil satu sampel yang kecil dari ayat-ayat. Kitab tafsirnya benar, emang sudah di-extend di sini. Banyak sekali kita tafsir yang dibahas di sini tapi contoh yang dia bahas cuma satu aja gitu ya. Jadi bagaimana kalau contoh yang dibahas itu diperluas apakah hasilnya itu nanti bisa teman-teman kerjakan juga. ayat yang dibahas adalah terkait apakah Tuhan, apakah Nabi Muhammad bisa melihat Allah. Tetapi ayat itu bagaimana kita pafsir menafsirkan ayat itu dilihat untuk sebuah tujuan yang lebih luas. Tujuannya adalah I will analyze whether this decline of polyvalence can be placed on the fault line of the rise of an alleged Islamic modernity from the 19th century and word. That volume. Jadi Sebentar ya. Graph ini mendefinisikan objek materialnya apa ayat terkait Tuhan Nabi Muhammad melihat Tuhan sampelnya lebih luas kita pafsirkan lebih banyak tetapi sampel ini digunakan untuk melihat untuk pertanyaan yang lebih luas. the decline of polyvalence apakah benar modernitas itulah yang menjadi penyebab menurunnya polyvalency. Nah satu refleksi saya terkait hal ini bahwa kajian materi yang kita kaji itu hanyalah pintu masuk untuk sebuah pertanyaan yang lebih besar. Seringkali saya melihat akhir-akhir ini artikel atau disertasi yang saya baca akhir-akhir ini atau tesis itu menjelas masuk ke subjek kajian tapi berhenti di situ saja. Misalnya mau membahas kitab taksir A tapi elaborasinya ya untuk memahami taksir A begitu saja. Jadi apakah itu artinya keserjanaan tafsir kita di Indonesia itu tidak memiliki sebuah ground question ya sebuah pertanyaan besar ya sebuah pertanyaan besar yang dicari bersama-sama oleh banyak sarjana dengan cara dan model yang berbeda-beda. Ini kan tulisan ini kan sebenarnya berdiri atas sebuah pertanyaan besar ya pertanyaan cukup besar. Bagaimana sih karakter dari tafsir modern itu? Bagaimana karakter dari tafsir modern itu? Ada pandangan bahwa tafsir modern itu adalah tafsir yang monovalen yang tidak yang tidak lagi toleran terhadap ambiguitas. Jadi lalu para sarjana ingin menguji pertanyaan itu ingin mencoba menjawab pertanyaan itu banyak ingin mencoba menjawab pertanyaan itu dengan berbagai macam cara. dengan berbagai macam sampel dengan berbagai macam pintu masuk. Di sini pintu masuknya adalah kitab tafsir yang sangat banyak. Ini ya ini dari Atobari sampai ini Azul Hailey banyak sekali silakan dihitung nanti ya. Tapi ini semua tidak dijelas tidak dikaji untuk memahami bagaimana sih pandangan perkembangan para mukasir itu memahami terkait isu apakah Nabi Muhammad bisa melihat Tuhan atau tidak. Biasanya kita berhenti di situ. Nanti kesimpulannya seperti ini ponangannya beragam karena begini-gini-gini. Ya berarti itu sampai di sini saja yang kecendungan kita tapi dia dalam artikel ini kita melihat bahwa dia ini adalah data awal saja untuk dibawa ke diskusi yang lebih lanjut. Jadi misalnya kita saat ini memiliki tema besar yaitu tafsir Indonesia. tapi apakah kita memiliki pertanyaan besar ke tafsir Indonesia itu apa? Sekarang itu banyak sekali orang yang sedang mengkaji tafsir Indonesia membahas kitab A, kitab B, kitab C, kitab D. Tapi coba lihat, membahas kitab A terus berhenti di dia adalah tafsir rakyat atau tafsir di ma'sur terus pandangan dia terhadap ayat ini, itu, ini, itu bagaimana oh ternyata mufasirnya itu mufasir yang moderat bukan mufasir yang berhenti di situ saja menjelaskan mufasir A, mufasir B, mufasir C, mufasir D bagaimana bagaimana penafsirannya bagaimana kitab tafsirnya sampai berhenti di situ saja tidak melangkah untuk memformulasi sebuah pertanyaan besar ya bagaimana kita mendiskusikan jawaban atas pertanyaan itu ya kalau pertanyaannya itu sendiri belum 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 tersampaikan apa pertanyaannya bahkan jarang sekali kayaknya yang mempertanyakan apa sih tafsir Indonesia gitu kan semua orang sudah berbicara apa sih Indonesia tafsir Indonesia apa begini-begini-begini tapi apa sih tafsir Indonesia belum ada yang pertanyakan ya sepanjang saya tahu gak banyak yang pertanyakan itu ada isu terkait lokalitas misalnya terus banyak yang bahas tafsir ini lokalitasnya seperti ini tafsir itu lokalitasnya seperti itu tapi ini lokalitasnya seperti itu tapi apa pertanyaannya terkait lokalitas itu apa gitu kalau hanya memasukkan ke dalam katalog itu kan data setengah matang sebenarnya lokalitas di Sunda seperti ini lokalitas di Jawa seperti ini lokalitas di Kalimantan seperti ini lokalitas di Sumatera Barat seperti ini di Aceh seperti ini tapi berhenti di akhirnya itu kan mewujud menjadi katalog kan tapi sudah ada atau belum sebuah upaya untuk menarik data-data itu ke sebuah abstraksi teoretis yang besar yang itu datang tentu dari pertanyaan besarnya refleksi saya terkait pengantar ini seperti itu dia makanya saya kepikiran untuk membawa artikel ini karena ini contoh kasus yang sangat bagus melihat bagaimana ternyata ayat yang dibahas itu adalah ayat tentang melihat Tuhan tapi dia berbicara tentang modernitas dan polivalens biasanya kalau kita banyak tulisan ketika ayat ini bahas adalah ayat tentang melihat Tuhan kesimpulannya adalah tentang bagaimana ayat melihat Tuhan tidak dibawa tidak ditarik ke diskusi yang lebih luas lagi ya sebentar ini nanti kan kita bisa membaca dalam berbagai artikel tertentu berbagai artikel lain yang membahas modernitas kemudian kita bisa melihat ini kalau kita gabungkan misalnya dengan tulisan di di sekolah Al-Quran tafsir modern itu memiliki kecindungan begini-begini begitu dia tidak menjelaskan dia banyak konteks tapi yang relevan dengan ini mungkin pernyataannya bahwa sebenarnya tafsir modern itu tidak terlalu banyak berbeda dari tafsir klasik dia berpenangan seperti itu jadi apakah benar itu itu kan tentang karakter tafsir modern dan disini kita melihat ternyata emang ada pergerakan kita tafsir itu dari klasik yang dalam temuannya yang dalam argumennya si Koppens ini itu berkaitan dengan metodologi kecenderungan atau keingin kecenderungan modern untuk memahami ayat dalam sebagai sebuah tema sebagai sebuah tema tertentu ya surat sebagai sebuah tema tertentu atau membaca ayat dihubungkan dengan ayat-ayat lain yang 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 setema sebelumnya polivalensi salah satu yang menopang keberadaan polivalensi ini adalah pembacaannya atau mistik ayat itu dipahami terisolasi dari ayat-ayat lain jadi ada ada upaya untuk mengumpulkan sebanyak apapun informasi terkait ayat itu dan karena mengumpulkan banyak informasi terkait dari itu sedikit upaya untuk mengaikkan satu ayat dengan ayat yang lain semakin ke depan semakin ada kesadaran untuk mengaitkan ayat dengan ayat lain untuk mencari mencari koherensi mencari narasi yang koheren antara satu ayat dan ayat lain dan narasi yang koheren ini yang kemudian lebih berpengaruh terhadap monovalensi argumennya Kopen berpengaruh jadi itu jadi itu tidak tidak benar-benar berhubungan dengan salafisme tidak benar-benar berhubungan dengan kecenderungan tafsir tafsir dakwah di bawah dia bahas dan juga tidak berhubungan dengan idukasir itu yang kritik beneran disini Norman Kahl tidak berhubungan dengan idukasir jadi ini adalah sebuah artikel yang datang lewat sebuah pertanyaan besar yang pertanyaan itu dia ingin jawab lewat pintu yang dia definisikan sendiri dan cara pengerjaannya yang dia juga formulasi sendiri jadi ini mengajarkan kita bahwa menurut saya ya pandangan saya yang saya pahami bahwa metodologi itu bukanlah tidak ada yang kanan ya tidak ada yang fix kaku kalau sudah ada seperti itu maka kita melakukan seperti itu dan kerangka analisisnya juga tidak kita bisa bereksperimen kita bisa menyusunnya selama kita bisa menampilkannya itu secara analitis secara logis selagi pembaca bisa menangkap dan melihat susunan argument kita ya sudah tidak apa-apa jadi tidak 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 ada kitab suci untuk hal itu yang pertama dia mulai dari teori yang kedua dia mendefinisikan cara kerjanya secara kreatif sendiri yang ketiga bahwa materi ini bukan dikaji untuk menjelaskan materi itu saja tapi melompat eh bukan melompat ya tapi ditarik kepada diskusi yang lebih besar pertanyaan besar dan yang keempat ini cukup teknis bahwa dalam artikel dalam tulisan ini kita bisa melihat dia banyak mendialogkan apa yang dia temukan dengan literatur-literatur yang telah ada kuncinya kuncinya disini saya maksud adalah mendialogkan bukan mengutip ya kalau mengutip itu sudah menjadi kebiasaan kita ya bahkan ada karena sekarang itu kecenderungannya gara-gara ada itu ya gara-gara ada mesin ya Zotero atau Mandile jadi ada kecenderungan untuk menumpuk-numpuk putipan kita senang sekali menumpuk-numpuk putipan tapi disini yang saya maksud bukan mengutip tapi berdialog salah satu contoh disini ada banyak tapi kebetulan yang saya catat ini dia berbicara terkait Anasafi ini ini paragraf ini dia berbicara tentang Anasafi terus disini dia menilai bahwa Anasafi itu salah satu yang memperlihatkan menurunnya kecenderungan polivalensi tapi Anasafi ini lebih awal dari Ibnu Kasir itu artinya apa? itu artinya kesimpulan Norman Calder bahwa penurunan polivalensi itu berada di Ibnu Kasir itu keliru jadi kita lihat disitu bahwa materi yang dia temukan dia dialogkan dengan literatur yang ada dan itu banyak hal seperti itu disini nah ini terlihat itu ya ini terlihat sudah ya emang kan emang kayak gitu gitu ya kalau nulis akademik emang kayak gitu iya benar kayak gitu tapi di lapangan kita saya pribadi sering melihat bahwa sebenarnya kita tidak berdialog dengan literatur yang ada kita hanya ngutip aja akhir-akhir ini saya banyak memperhatikan bagaimana bisa ya tunyanya Pak Islah Gusmian itu dikutip-kutip tapi tidak didialogkan gitu loh sekarang kan kalau membahas mengkaji kitab taksir apapun misalnya di Indonesia itu pasti akan berhubungan dengan Pak Islah Gusmian tapi buku itu hanya dikutip aja di apa yaudah tampil di footnote tampil masuk ke dalam paragraf udah tapi tidak didialogkan tidak dipertanyakan ulang misalnya tidak didiskusikan ulang tidak di muncul sekedar muncul begitu aja sekedar say hello gitu aja tapi tidak tidak apa ya bagaimana membahasakannya dipahami gak maksud saya Mbak Lin siapapun ya itu misalnya muncul di pendahuluan atau bukan muncul di pendahuluan muncul di pendahuluan disebutkan terus habis itu ada misalnya judul penelitian adalah membahas kitab taksir A di wilayah A gitu ya terus di bab sub-bab B itu pasti membahas konteks umum tentang taksir Indonesia nah disitu muncullah ketepan terhadap Pak Isra Gusmian yang dimunculkan kadang-kadang ada data-data mentah saja tapi kesimpulan apa sih kesimpulan Isra Gusmian dalam buku itu tidak pernah didialogkan dengan temuan yang ditemukan oleh penulis di dalam artikelnya itu nah jadi karena tidak saling berdialog itu tidak tidak ketemu emang itunya apa tidak bertumbuh memang temuan-temuan atau artikel-artikel yang banyak muncul itu tidak 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 bertumbuh makanya berjalan sendiri-sendiri nah itu juga saya membuat mengapa keserjanaan kita tidak menemukan sebuah pertanyaan besar karena emang tidak saling berdialog kalau tidak saling berdialog kan tidak 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 tumbuh pertanyaannya hanya jalan sendiri-sendiri saja yang saya jalan sendiri Mas Umar jalan sendiri Mbak Uliah jalan sendiri misalnya ya ini nama-nama yang kelihatan disini aja ya misalnya oh iya kata kuncinya argumen ya terima kasih Mbak Lin kata kuncinya mungkin argumen kata Mbak Lin iya jadi menanggapi yang disampaikan Mbak Lin itu berarti kalau kita sedang menulis artikel sebenarnya kita menampilkan sebuah argumen dan argumen itu harus seharusnya itu menjawab sebuah pertanyaan pertanyaan itu mungkin saya ingin memetakan dua hal ada pertanyaan riset kita yang kita yang kita formulasikan sendiri dengan objek material yang kita punya dengan dengan pendekatan yang kita punya tapi ada pertanyaan lebih besar yang sebenarnya ingin kita jawab lihat pertanyaan riset kita itu nah jadi argumen kita adalah jawaban dari pertanyaan riset kita tapi argumen kita ini itu perlu berdialog dengan pertanyaan besar yang ada di atas pertanyaan kita ini pertanyaan besar ini harusnya telah dijawab telah dicoba dijawab oleh banyak orang dan lewat pertanyaan riset kita kita memunculkan argumen yang ingin berdialog dengan argumen-argumen yang ada jadi ada ada mahasiswa kemarin yang konsultasi dengan saya dia melihat isunya lokalitas gitu ya lokalitas tafsir ya untung saya membahas kasus ini jadi saya ingat ada satu problem lain bahas lokalitas tafsir kasus dia adalah tafsirnya Mas Suni Imran ada gak ya disini ya masnya ya sepertinya gak ada ya anak S2 apa namanya saya lupa mas Udali ya kalau gak salah ya iya mas saya nyebutin ya mas Udali ya ya kasusnya adalah Mas Suni Imran dan dia menemukan di dalam tafsir itu itu kutipan-kutipan atau saduran dari Almanar saduran dari Almanar terus bagaimana ini isu lokalitas dalam konteks tafsirnya Mas Suni Imran ini kok gak kelihatan akhirnya ya kalau gitu berarti kamu bisa menggunakan saya bilang kayak gitu menggunakan kasus ini untuk men-challenge kajian-kajian yang ada terkait lokalitas gitu cuman sepertinya beliau masih dalam tahap itu ya tahap memperdalam bacaan sampai bisa untuk memformulasikan idenya apa proposal dia yang sebelumnya saya baca itu saya rasa belum berhasil menyampaikan itu karena mungkin background bacaannya setelah macamnya belum belum memadai untuk hal itu nah tadi saya mau ngomong apa ya lupa saya apa ya mau ngomong apa tadi ya itu cukup penting tadi siang kepikiran kepikiran pas kepikiran tadi siang saya harus menyampaikan ini sore ini tapi lupa nyata ini saya ada notnya tapi yang bagian itu lupa nyata ya mudah-mudahan muncul muncul lagi nanti ya jadi mungkin ini lebih banyak menyampaikan problem-problem saja ya dan saya rasa itu langkah awal karena menyadari problem itu adalah sebuah langkah korektif yang paling awal supaya nanti kadang-kadang kan kalau kita gak tahu problem kan gak tahu dimana mengatasinya jadi akhir-akhir ini memang banyak saya mendapatkan naskah-naskah yang direview yang secara personal saya tidak merasa puas dengan naskah-naskah itu karena yang disampaikan Mbak Lin tadi tidak menawarkan sebuah argumen yang argumen itu artinya tidak berdialog dengan sarjanaan yang ada tetapi awalnya saya berpikir sampai di situ saja tetapi kemudian ketika membaca artikel ini saya melihat masalah yang lebih besar lagi bukan ketiadaan argumen tapi emang kita tidak memiliki sebuah pertanyaan besar yang kita kaji kalau kita berefleksi terhadap keserjanaan tafsir hadis waktu itu kan nomenklaturnya masih tafsir hadis di zaman tahun 2000an atau sebelum tahun 2000an itu saya rasa kita punya pertanyaan besar pertanyaan adalah bagaimana cara kita memahami Al-Quran untuk konteks Indonesia ya ingat lagi saya Mbak terima kasih bagaimana cara memahami Al-Quran untuk konteks Indonesia itu pertanyaan besarnya dan muncul banyak cara dengan hermenetika dengan hermenetikasi A hermenetikasi B dengan konteks konteksual memunculkan bagaimana kalau adalah Sa'id bagaimana kalau itu semua itu adalah pintu masuk yang dilakukan oleh para sarjana tafsir hadis untuk menjawab sebuah pertanyaan bagaimana cara kita untuk memahami Al-Quran untuk konteks Indonesia bagian ini sepertinya sudah mendapatkan pertanyaan sudah mendapatkan jawaban sekarang paling tidak sudah ada ide besar terkait hal itu caranya adalah dengan konteksualisasi tafsir konteksual pada konteks Indonesia maka kita harus memahami historisitas Quran dan historisitas saat ini bagaimanapun definisi-definisi yang dimunculkan apakah Manakumangza tafsir makasidi hermenetika apapun yang penting adalah kita pahami situasi spesifik Quran kita pahami bahwa tafsir itu adalah ada nuansa historisnya dan maka kita juga harus memasukkan makna Quran ke dalam nuansa historis kita saat ini sudah ketemulah jawabannya tapi untuk konteks-konteks yang lebih lanjut apakah sudah ada pertanyaan-pertanyaan baru lagi yang mungkin saat ini saya belum melihatnya itu nah yang saya lupa tadi yang sekarang baru ingat kembali adalah seringkali kita juga keliru memahami bukan apa ya bagaimana pembahasaannya sebuah sebuah teori atau sebuah konsep yang sebenarnya fungsinya adalah historis tapi kita pahami sebagai kita pahami konsep itu bermuatan normatif begini sebuah misalnya terkait lokalitas tadi ada pernyataan teoritis bahwa setiap produk pemikiran itu pasti terpengaruh oleh zamannya setiap pemikiran pasti terpengaruh oleh zamannya nah ini kan adalah pintu masuk kita untuk melihat misalnya kita memahami tafsir apa gitu ya itu kan pintu masuk untuk kita bisa memahami bahwa apa sih konteks zamannya si A itu sehingga tafsirnya mengwujud seperti itu nah tapi seringkali ini pernyataan itu muncul menjadi norma setiap pemikiran pasti muncul dari apa terpengaruh dari konteksnya maka kita harus apa ya membahasakan ya jadi tidak mungkin sebuah pemikiran tidak lokal jadi seperti ya tidak mungkin sebuah pemikiran tidak mendialogkan tidak berdialog dengan zamannya misalnya ketika ada tafsir yang muncul di zaman Orde Baru terus dia menggunakan pernyataan tadi bahwa sebuah kitab tafsir pasti terpengaruh oleh konteks historisnya lalu dia menggunakan sebagai norma ketika tafsir ini muncul dalam Orde Baru maka normanya adalah dia pasti menjawab suharto seperti itu jadi dia bukan bukan dicari apa sih konteks-konteks spesifik yang membuat produk pemikiran dia itu seperti itu tapi malah dianggap dia harus menjawab apa yang disampaikan oleh agak saya ulang lagi mohon maaf ini ini Mas Malmar terima kasih Fadli tapi keluar ini kenapa terima kasih masih keluar atau kenapa ini contoh contoh kasus Basuni Imran tadi jadi ketika dia melihat bahwa ini kok kitab tafsirnya tidak tidak itu ya tidak tidak memperlihatkan konteks tidak memperlihatkan konteks Kalimantan Basuni Imran itu di Sambas di Sambas itu di Kalimantan mana ya tidak memperlihatkan konteks itu dan tidak memperlihatkan konteks Indonesia karena dia menyedul-nyedul di itu aja jadi pernyataan bahwa sebuah pemikiran itu pasti sesuai dengan berhubungan dengan konteks historisnya itu tidak masuk akal buat Sambas Kalimantan Barat kok saya kebingungan menyampaikannya karena bahwa pernyataan pemikiran itu sesuai dengan konteks historisnya itu dijadikan sebagai norma maka cara mewujud dalam sebuah analisis untuk mencari apa sih yang yang bernuansa lokal di dalam kitab taksirnya itu mencari oh ini nih dia menjawab order baru nih dia menjawab itu dan kemudian itulah yang dijadikan sebagai alat untuk mendefinisikan misalnya produk pemikirannya dia padahal itu kan sebenarnya pernyataan yang relevan untuk konteks historis bukan pernyataan yang berlaku normatif dan seringkali kita melihat ini saya secara perbadi sering melihat itu pernyataan-pernyataan yang sebenarnya bisa dilakukan sebagai framework untuk meneliti sesuatu yang 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 sosiologis yang historis tapi dijadikan norma seolah ya wajibnya seperti itu bahkan saya sedikit juga merasa begini terkait disertasinya apa ya selalu semian sampai ini problem itu sebenarnya problem struktur sebenarnya karena beliau memisahkan dua bab sehingga dia itu sehingga saya tidak menemukan linknya misalnya kitab kitab siapa ya yang insiklopedia Al-Quran itu dalam Raharjo ya di dalam Raharjo itu seringkali dimuncul contohnya dalam Raharjo seringkali muncul di buku Pak Sleman seharusnya ketika membahas keadilan Daumrah Harjo kan mengaitkan dengan Orde Baru kok dia mengaitkan dengan yang lain karena frameworknya sebuah produk pemikiran itu harus menggambarkan konteks historisnya dan Daumrah Harjo konteks historis yang diperlihatkan oleh Pak Islah ada Orde Baru maka ada kewajiban Daumrah Harjo untuk menjawab Orde Baru tapi kan Ode Omrah Harjo gak wajib menjawab Orde Baru cuman peneliti memandang itu kewajiban karena pernyataan itu sebuah pengikiran pasti berhubungan dengan konteks historisnya sebenarnya kan jalan keluarnya adalah dengan mencari konteks apa sih yang paling berpengaruh terhadap Daum dalam konteks ini ternyata bukan konteks Orde Baru tapi konteks yang lain misalnya ya konteks misalnya konteks konteks ya dalam artikel saya yang promosi buku ya yang pedagang saya yang belum keluar ada saya bagi konteks tafsir dan konteks non-tafsir kalau konteks non-tafsir itu ya politik sosial, budaya tapi ada konteks tafsir konteks tafsir itu misalnya ulum-ulum kurangnya apa kitab tafsir yang dibacanya apa dan seterusnya jadi misalnya kalau bahasa Uni Imran itu tidak memuat konteks-konteks Kalimantan Barat memang ternyata konteks sosial dia tidak banyak berpengaruh dalam kitabnya yang berpengaruh adalah konteks literatur yang dia baca yaitu apa yaitu Almanar tadi gitu saya udah diingatin sama Mbak Lin ya kebetulan poin saya udah selesai Mbak jadi kalau ingin di apa sedikit di overview lagi apa yang saya sampaikan kumur-kumur dari awal dan akhir tadi teman-teman bisa membaca ini artikel ini dan melihat bagaimana pengantar dia saya suka sekali dengan pengantar yang ini teman-teman bisa melihat dan pelajari juga bahwa dia mulai dari sebuah klaim teoritis klaim teoritis ini yang menggambarkan pertanyaan besar yang dia kaji terus dia ases dia dia nilai dikasih penilaian terhadap teori itu dan dari penilaiannya itu dia merumuskan metode dan materi kajiannya dan kita melihat disini dia bergerak kreatif ya dia tidak ter ya tentu ada konvensi ya ada konvensi ada kesepakatan umum terkait dalam ilmu taksir itu bagaimana sih metode yang digunakan ya jadi sebenarnya kita tidak terlalu perlu eksklusif dalam semua kata kunci misalnya terkait metode ini karena ya semua orang yang berbicara taksir harusnya tahu bagaimana metode taksir bekerja habis itu beberapa refleksi lainnya adalah apakah kita sudah memiliki sebuah pertanyaan besar saat ini dalam konteks sedangkan ilmu Al-Quran dan Tafsir Indonesia saat ini kalau BKD yang lalu ada pertanyaan itu dan sepertinya pertanyaan itu paling tidak sudah mendapatkan jawaban yang cukup seragam sekarang siapa sudah sangat saya rasa sudah sangat common sekali orang berbicara konteksual-konteksual di mana-mana dengan berbagai macam bentuk tapi dalam perkembangan yang baru seperti saat ini karena Tafsir Indonesia apakah sudah ada pertanyaan baru lokalitas apa sudah ada pertanyaan baru sepertinya Tafsir Indonesia dan lokalitas itu tidak dipahami sebagai pertanyaan tapi dipahami dipahami sebagai norma tadi karena ini Tafsir Indonesia maka pasti ada Indonesia karena Tafsir lokal pasti ada lokalnya ayo kita kumpulkan mana yang lokal mana yang Indonesia di sini tapi berhenti di situ saja tidak tidak muncul dari sebuah pertanyaan yang datang misalnya kita bisa berbicara ya Tafsir Indonesia itu kan rata-rata muncul dari abad ke-19 ke depan oke kalau kita gitu mari kita dialogkan Tafsir Indonesia dengan teori mengenai Tafsir modern yang lebih luas bagaimana ada artikelnya dan Munim Siri paling berbicara itu di mana di bukunya yang mana ya yang dia membahas Hamka dan itu dia mengkritik tulisannya Johanna Pink yang juga membahas beberapa Tafsir Indonesia terkait Tafsir modern berdialog ada pertanyaan besar yang mereka teliti di situ dia masuk lewat Tafsir Tafsir Indonesia tapi ada pertanyaan besar yang menghubungkan bagaimana karakter Tafsir modern di Indonesia dengan teori besar mengenai ya what modern about Tafsir itu pertanyaan besar what is modern about modern Tafsir apa sih yang modern dalam Tafsir modern apa sih yang modern dari Tafsir Indonesia misalnya apa sih yang Indonesia dari Tafsir Indonesia ya itu bisa pertanyaan cuman ya bagaimana itu bisa jadi pertanyaan silahkan dicari jawaban-jawabannya kalau apa sih yang Indonesia yang Indonesia dari Tafsir Indonesia itu adalah katalog saja selesai itu masih data setengah matang belum bisa kita dialogkan dengan 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 klaim teoretis yang lebih besar satu hal lagi mungkin ada semacam refleksi saya saat ini bahwa ilmu Tafsir itu berkembang lewat disiplin lain bukan berkembang lewat ilmu Tafsir maksudnya begini karena ada integrasi interkoneksi Tafsir harus berhubungan dengan ilmu komunikasi berhubungan dengan dengan ilmu kritik diskurs analisis dan segala macamnya jadi ya iya kritik diskurs analisisnya berkembang dan Tafsir menjadi objek material dari situ itunya berkembang dan macam-macamnya tapi yang core ilmu Tafsir itu sendiri tidak berkembang makanya sampai sekarang kita berbicara epistemologi sebenarnya tapi ujung-ujungnya tetap Tafsir Bila Masul Tafsir Bila I judulnya epistemologi tapi keluarnya Tafsir Bila Masul Tafsir Bila I jadi core ilmu Tafsir tidak banyak berkembang tapi ilmu Tafsir itu seolah-olah berkembang kita dibuat dalam sebuah situasi situasi apa ya termistifikasi bahwa ilmu Tafsir Bila itu berkembang tapi sebenarnya berkembangnya itu lewat disiplin lain bukan lewat disiplin ilmu Tafsir sendiri itu silahkan diskusikan nanti teman-teman mungkin gitu saja Mbak Lin mohon maaf kalau saya sedikit sangat bukan sedikit ya bulat menyampaikannya karena emang apa ya ini campur aduk antara 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 kegelisahan dan juga materi bacaan ini saya kembalikan ke Mbak Lin mungkin dipersilahkan kepada teman-teman kalau ada diskusi dan sepertinya recordingnya berhenti Mbak ya kalau nggak salah ya nggak silahkan saya ada permintaan Fadli jadi yang belum jelas mungkin dari apa namanya dari introduction yang kita tampilkan itu adalah apa argumen dari Peter Coppens tadi kan apa namanya Fadli sudah menyebutkan halaman 38 kalau boleh jadi yang it may be arguably be exactly one selection of books and types of themes and verses that determine one's conclusion yang yang itu yang yang digaris itu tadi yang barusan atas atas paragraf atasnya itu kan kalau kita lihat itu adalah argumen ya dia melakukan kritik metodologis lah istilahnya ya mengkritik bahwa problemnya Calder dengan Syahab Ahmad kemudian siapa namanya Thomas Bauer itu adalah diseleksinya nah tapi argumen dia sendiri kan belum tampak apakah ada polivalensi atau tidak itu kayaknya ditampilkan di conclusion mungkin teman-teman perlu melihat itu sebelum kita masuk ke diskusi di conclusion kayaknya saya menampilkan argumen dia yang lebih elaboratif iya saya oh ya argumennya tadi udah saya sebut sebenarnya bahwa yang atas tadi ini one could argue line keempat belum ini mbak ini belum masih itu masih apa ya tapi maksudnya kayaknya itu adalah argumen utama ini maksudnya ini setengah argumen dia one could argue that modernity is in this particular issue of Muhammad vision perhaps has more to do with compelling nature of theology then with the dominance of numerous epistemological registers or shift to the center of hadith-minded paradigms jadi argumen dia adalah bahwa monovalensi itu sebenarnya berhubungan dengan teologi sebenarnya lebih banyak berhubungan dengan teologi bukan berhubungan dengan egalitarian epistemological register dan juga tidak berhubungan dengan bergesernya hadith-minded scholarship ke center paradisi tafsir ini setengah argumennya dia tapi kita bisa melihat disini dengan argumen ini dia mendialogkan dengan memposisikan kembali argumen dia dari argumennya Norman Calder argumennya Walid Saleh ada disini ya tapi kesimpulannya akhir dia sepertinya ada disini mbak di akhir ini kayak mana ya bukan yang di akhir ini the growing atau ini ya the growing propriety of interpreting Quranic first in larger cluster instead of on level of isolated versus may have been the major impetus for the growing dominance of the Gabriel option argumen utamanya disini setengahnya tadi adalah berkaitan dengan teologi tapi setengah yang lain adalah cara memahami Quran dalam larger cluster memahami ayat ketika di dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain sebentar saya sebelum ke data saya mati saya sampai dulu dia menemukan bahwa semakin ke depan semakin ke zaman ini para mufasil itu semakin aware dengan hubungan antara ayat dengan ayat ketika dia membaca satu ayat berhubungan dengan ayat yang lain itu disitulah semakin muncul monovalensi itu jadi selain teologi tapi juga berhubungan dengan metologi pembacaan argumen dia disitu nah ini nanti kalau teman-teman ada yang ingin melakukan hal yang serupa dia juga menyebut disini semoga ada orang lain yang melakukan hal yang serupa dengan ini silahkan dilakukan hal yang sama tapi pilih ayat yang lain ini kan ayatnya cuma dua sebenarnya dibahas disini kalau pilih ayat yang lain lakukan hal yang sama dan dialogkan yang teman-teman mendapatkan dengan apa yang disampaikan disini jadi argumen berdialog dengan argumen bukan untuk bukan sekedar saya udah nulis ada overview terus udah gitu saja itu ya gak seperti itu itu yang disampaikan Mbak Lin kemarin publication for the sake of publication and pragmatic consequences afterwards gitu ya terima kasih selamat menikmati